5 Cara Mengatasi Hama Pada Tanaman Kacang Panjang Budidaya kacang panjang masih menjadi andalan banyak petani Indonesia untuk bercocok tanam di musim penghujan serta sebagai tumpang saru dengan jagung maupun dengan tanaman lainnya. Perawatan yang mudah serta biaya tanam yang hemat menjadi alasan utama para petani lebih memilih untuk menanam kacang panjang meski harganya sendiri tergolong sangat murah. Namun Anda tak perlu khawatir akan serangan antraknosa seperti halnya pada tanaman cabai atau horticultural lainnya karena kacang panjang toleran terhadap antraknosa. Meski begitu kita tahu bahwa yang namanya tanaman pasti memiliki hamanya sendiri. Begitu juga dengan tanaman kacang panjang yang memiliki berbagai hama. Cara Mengatasi Hama Pada Tanaman Kacang Panjang Harapannya dengan mengetahui cara mengatasi hama pada tanaman kacang panjang maka Anda bisa menekan Angka Kerugian Akibat Serangan Hama Pengganggu 1. Tanaman Kacang Panjang Tanaman kacang panjang merupakan tanaman merambat yang masuk dalam keluarga kacang-kacangan. Sebagaimana sifat tanaman kacang lainnya yaitu memiliki akar yang bersimbiosis dengan bakteri. Rhizobium yang membentuk bintil akar serta mengikat nitrogen bebas dan mencegahnya menguap. Hal ini dapat menyuburkan tanah sehingga dalam banyak hal tanaman jenis kacang-kacangan sering ditumpang sarikan dengan tanaman lain karena akan menyuburkan tanah. Ada berbagai macam hama tanaman kacang panjang terutam dari jenis serangga. Jika populasi hama ini melebihi ambang batas wajar maka sudah pasti akan menurunkan produktivitas. 2. Tanaman Kacang Panjang Untuk itu penting agar kita mengetahui cara mengatasi hama tanaman kacang panjang. 2. Hama Ulat Polong Yang menjadi hama utama tanaman kacang wanjang adalah ulat dan ulat polong adalah salah satunya. Nama lain dari ulat polong adalah hama penggerek polong. Hampir setiap jenis tanaman berpolong akan diserangnya, tak terkecuali tanaman kacang panjang. Gejala serangannya adalah munculnya selaput putih menyelubungi polong kacang panjang dan pabila. Polong dikupas maka di dalamnya terdapat ulat ini. Cara mengatasi hama tanaman kacang panjang yang satu ini adalah dengan menggunakan insektisida. Ada baiknya Anda tidak menggunakan insektisida tipikal kontak karena hanya akan berpengaruh. Sedikit Gunakanlah insektisida sistemik atau translaminar seperti insektisida berbahan aktif imadikoplorid. Lakukan penyemprotan pada sore hari di bawah pukul 15.30 atau pagi hari antara jam 7-9. Jika terlalu pagi masih ada cairan embun yang akan melunturkan zat insektisida. Sedangkan jika terlalu siang maka stomata akan menutup menyulitkan penyerapan insektisida sistemik dan insektisida. Akan segera menguap begitu saja. 3. Hama Ulat Gerayak Hampir semua tanaman pala wijah bisa terserang oleh hama ulat gerayak ini. Ulat gerayak sangat mudah dikenali dari fisiknya yang gemuk dan tak berbulu. Kebanyakan berwarna hijau cerah namun ada juga yang berwarna coklat maupun warna lainnya yang sesuai dengan lingkungan persembunyiannya. Ulat gerayak lebih aktif di malam dan pagi hari saat matahari belum terlalu panas. Karena kulitnya yang tak berbulu menjadikannya tak kuat akan paparan terik matahari siang. Jadi yang lebih suka sembunyi di rerumputan di siang hari. Ulat ini memakan daun muda maupun kulit buah sehingga banyak buah menjadi cacat akibat serangan hama. Ulat ini Untuk mencegah serangan hama ulat gerayak maka Anda harus sering melakukan penyiangan di areal tanam. Agar meminimalisir lokasi persembunyian ulat gerayak. Sedangkan cara mengatasi hama tanaman kacang panjang berupa ulat gerayak adalah dengan menggunakan Insektisida kontak dari berbagai jenis bahan aktif seperti sipermetrin, delta metrin, karbofuran dan lain-lain. Penyemprotan terhadap hama ulat sebaiknya dilakukan di sore hari menjelang petang agar tepat. Sasaran Penyemprotan di siang hari akan mengurangi efektivitas insektisida kontak tersebut. 4. Hama ulat jengkal Ini juga merupakan salah satu hama yang sering menyerang tanaman kacang panjang. Serangan hama ulat jengkal dapat terlihat pada daun yang habis dan hanya menyisakan tulang. Tengahnya saja. Bahkan buah yang masih muda juga tak luput dari serangan hama ulat jengkal ini. Pada kasus yang masih dalam kategori wajar maka ini tidak akan terlalu merugikan namun jika terjadi serangan besar-besaran maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Cara mengatasi hama tanaman kacang panjang berupa ulat jengkal ini maka Anda bisa menggunakan Insektisida kontak yang sama dengan insektisida untuk ulat gerayak dan waktu penyemprotannya pun Sama Agar lebih efektif tentunya bisa Anda kombinasikan dengan menggunakan insektisida sistemik berbahan Dasar imadikoplorid 5. Hama kutu daun Hama kutu daun pada tanaman kacang panjang menyerang paling ganas di musim kemarau di mana Perkembang biakan hama ini memang cukup pesat di saat kemarau Hama kutu daun memiliki banyak jenis seperti api, strips, dan kutu kebul Namun semua memiliki kebiasaan yang sama yakni menghisap cairan dari pucuk daun dan tunas muda Tanaman Efeknya adalah perkembangan sel tanaman menjadi rusak dan membuat daun berkerut serta menggulung Pada tanaman kacang panjang hal ini akan sangat mengganggu perkembangan tanaman sehingga perlu Dilakukan upaya pencegahan sebisa mungkin Caranya ialah ketika tanaman sudah mulai merambat keajir maka Anda bisa menyemprotkan insektisida Sistemik berbahan aktif imadikoplorid setiap 10 hari sekali Jika sudah terjadi serangan maka gunakan insektisida kontak berbahan aktif abamektin Dimetoat atau metomil yang dikombinasikan dengan imadikoplorid Inilah 5 cara mengatasi hama pada tanaman kacang panjang Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!